Sorry nih ya, gue jadi ganggu live Lu baru 39 menit Amananya ya mas Net Itu kan emang gue kan Niatnya hari ini emang gak streaming kan Soalnya kan balap kan Emang ini aja Emang ini buat apa namanya Ngobrol-ngobrol bentar aja Niatnya emang itu ng-live sambil nungguin Sampai kita mulai Baru gue offstreamin Oke, sekarang itu sudah mulai nih Eh, makasih banyak bedo ya Mas DJ, udah mau Yoi, sama-sama mas Net, aman aja Ini kok kayak beda ya set upernya yang biasa di live waktu eGMC kemarin Emang iya ya? Iya, apa kameranya di mirror? Kameranya kayaknya gue mirror doang sih Tapi masih di kamar yang sama? Masih di kamar yang sama, masih di depan PC yang sama Gila, tapi akhir-akhir ini lu rame banget ya Gara-gara diwa ya Apa sih awalnya gimana sih mas? Gue bingung dah, awalnya awalnya Awalnya, awal banget, awal banget Jadi gini, awalnya itu kan emang gue sama diwa kan udah Apa namanya, yang komen-komenan gitu kan Kayak, lo ada adegan, lo masih ikut balap lah gitu-gitu kan Setelah udah seru-seru di awal nih Nah, cuma ada nih mas Clipper X-nya nih, batu banget Nama si Pur Oh, si Pur Iya, batu banget Gue kan nanya kan, lagi latihan nih kan Waktu itu track kakak apa mana gitu Kayaknya track X-nya deh, kalau gak salah deh Lagi latihan kan Nanya Nanya apa? Nanya, ini kan gue lagi latihan Satu discord sama temen-temen kerobat gue kan Nanya, eh ini Apa namanya? Break boosting nih Kayak gimana sih break boost? Gue bilang kan Jawab sama temen gue Tau gue break boost tuh kayak gimana Gue bilang kan Iya, gue taunya speed boost doang Buat terang kan Speed boost ngeblik-ngeblik gitu kan Nah, habis ini Sama si Tour ini Karena obrolan gue yang kayak Amar kantuk kayak Ih, anjing nih Orang-orang cepet-cepet banget Atau pake break boost semua ya Kalau lurusan yang ngentot Mana kita gak ada yang tau lagi gini-gini Tapi, itu kalau misalkan Pake break boost gitu-gitu Ntar panitia pasti bakal handle kan, Jit Katanya, gue bilang Oh, gue tau tuh kayaknya itu klip Iya, pasti lo tau Tau tuh gue Iya, iya Lo tau lah orang lo komen Orang gue komen, iya Orang gue komen Makanya Nah, habis itu digoreng lah Habis itu nih seakan-akan Gue nih ngejudge kayak Racer X-nya nih Suka pake break boost gitu-gitu kan Wah itu rame banget mas Pas di Apa? Di IGSC tuh Ceng-cengin gue SSSSSS gitu Soalnya Tutor speed boost gitu kan Pake S kan Cuma kan Eh, break boost itu pake S kan Oh, break boost pake S Jadinya gue yang kayak Aduh anjing Mara gue pas Mara pas gue lagi balapan di kotbar Gue ngeliat gitu Mara lagi kan Gue bilang anjing lagi nih Oh, ya Allah Di kotbar akhirnya Gue baru Baru balap Baru banget start Udah Udah nabrak kan Udah pas udah nabrak Langsung Langsung apa noe Langsung udah buyar Akhirnya gue finish di tujuh kan Dari tujuh belas Nah, habis itu Ya udah Karena emang gue Taruhannya sama diwa itu Yang kalah Bikin konten klarifikasi Kalau misalkan dia lebih jago Akhirnya gue bikin Nah, mulai dari situ Tiba-tiba yang tadinya ngehujat tuh Tiba-tiba mereka langsung pada kayak Oh iya, Mbak Gajitnya Respect, respect, respect Kayak gitu Kalau emang awalnya ketai ya mas ya Awalnya juga Dari gue hujat dulu ya Bentar nih Biar lo sekalian klarifikasi juga Karena di klip itu Gue mikirnya lo ngejudge anak X-nya Untuk pake break boost Kagak Gue nanyain Dia kenapa bisa cepet banget Apakah dia pake break boost Nah, cara pakenya tuh gimana Malahan gue pengen Pake gitu juga Kalau latihan Pengen ngetes aja Tapi emang Emang clipper tuh lumayan bahaya ya Karena-karena gue gak tau sumbernya Gue berpikirnya tuh kayak Kenceng Kok mas TJ tiba-tiba Gejudge anak X-nya pake break boost Yaudah gue istilahnya komen Gue juga bingung kan Kayak Lah, kok jadi gue yang salah ya Gini gak Ini tirape sumbernya Berber batu banget ya Ya, gue langsung komen apa ya Oh, Carlo itu Apa, emang haramkan speed Apa, break boost Kalau gak salah Di X-nya tuh dia haram banget Carlo tuh paling Paling kesel Kalau anak-anaknya itu pada break boost Tapi itu emang sesuatu yang tidak bisa di Fix di script Kayak kecacatan GTA Kalau gak salah Jadi emang tetap ada Tapi yang ketahuan itu bakal di-banet Terakhir ada ketahuan Sebulan atau tiga bulan gitu di-banet di server Oh, di-banet di server RP Iya Oh Nah, awalnya Pokoknya kayak gitulah Mas Net Habis itu Karena emang dasarnya gue gak mau kalah ya Akhirnya gue bikin lagi Hari ini di Soi Gue kalau misalkan speed demon di Soi At least kalau gak speed demon nih Si bardek kan bakal turun ya di grup gue Kalau misalkan bardek ini di belakang gue Bardek jadi relasi gue Selama seminggu di DP Tapi kalau misalkan gue yang salah Gue jadi babu di XS seminggu Kayak gitu Aih, seru banget ya Iya Tapi gue liat emang stream lu jadi menyenangkan Maksudnya gue Gue ngeliatnya sebagai viewers tuh Lu Ngamuknya lu itu ya Itu hiburan buat kita tau Kayak Ngamuk lu tuh lucu anjir masih Kayak Kayak menghibur orang-orang gitu Padahal lu mah dada gue sakit tuh Kalau udah ngamuk tuh Iya kan lagi nabrak Tiang Komen semua Tiang, 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 tiang Tapi emang udah dari lama kan Mas Ned Dari kita masih castering GMC Gue udah pernah ngomong kan Ajarin gue balapan lah Mas Ned gini-gini Akhirnya kesampaian gue Gue pikir lu cuma sumpah loh Eh demi Allah ya Gue pikir lu cuma basa-basi doang loh Seriusan mas Ned Kayak lu cuma kayak pengen niat Terus kayak Ah cobain balap Terus ah susah kayaknya Tapi lu nyamper ke ini gue juga Ke live ya kan Oh jalan-jalan balap Gue kira cuma basa-basi doang Eh tiba-tiba jadi atlet nih orang Dan Vitek yang ngajarin gue akhirnya Ngajarin bener-bener dari nol Bener-bener Gue panggil Vitek satu discord sama gue Gue share screen pas kualifikasi Buat ke IGC dari IDP ya Tech ini gimana Tech gini-gini Handlingnya kayak gimana Udah jid lu kalau balap Gini-gini Pokoknya semuanya diajarin Yang bisa diajarin ke gue Akhirnya yaudah Akhirnya Ya bukan bisa lah ya Maksudnya ngerti lah Caranya buat Gimana Memainkan mobil IGC ini Tapi emang Gini-gini Waktu dari Dari awal lu main GTA Ya pasti udah tau dong Cara Cara Mobil Terus lu ngerampok Atau lu cuma Dialog doang Seperti lu ceritakan Ke gue Mas Ije Ya kalau misalkan mobil Jujurnya mas Balapan itu Pursuit gue sering Cuma biasanya Pursuit gue pake motor Dan emang Pursuit itu Bukannya ngadu racing lain kan Kita kan Gimana caranya Ngilang Iya kan Ngilang dari Visual polisi kan Los twist dari polisi kan Terus Kalau misalkan Buat lain-lain Mobil Ya paling ngejer orang Kalau ngebegal Di kota Kan oke Ngejar orang Ngebegali kota Ya kan lu tetep Mengendalikan mobilnya Dan lu bisa kan Lu bisa Basicnya untuk Mengendalikan lu bisa dong Bisa Cuma Bukan buat dikompetitifin Bukan buat di Bukan buat di Adu Balap gitu Karena handling kota kan Kalau kita bandingin dengan Handling IGSC kan Itu bisa satu banding berapa Jauh banget mas Ini kan handlingnya Bener-bener handling Handling apa ya Kacau dah pokoknya Kayak gitu deh Oke Tunggu Kita sekarang Berarti balik lagi Ke seorang mas TJ atau mas AJT 14 Yang mungkin belum pada kenal nih Dari awal lu main GTA Itu berarti Tahun berapa mas? 2020 Awal Gue main GTA 2020 Awal Itu langsung di DP Di DP Jadi boreng Jadi bocah mixing Jadi bocah RDM Terus semua-semuanya Gue lakuin tuh Orang lagi streaming Gue samperin streamingannya Bilang ngefans Atau segala macem Sumpah Demi tuhan Ada dulu Anak IMC Kabupaten Kan dulu IDP kan dibagi tuh Mas ada Kota sama Kabupaten kan Kabupaten ada namanya tuh Very END Dia tuh Streamer IMC dulu Karena dulu gue suka Nontonin streamingannya Dia soalnya kan Rp Anak Motor kan Suka nontonin Dia lagi ada nih Di tempat yang sama sama gue Dan kebetulan gue Waktu itu lagi nontonin streamingan Kan gue samperinnya Bang-bang lu very ya Gue ngefans banget Bang sama lu Kayak gitu Terus diajarin sama dia Bro lu gak bisa biksi gini-gini Bro lu Baca peraturan kota Dan lain-lain lah Di bawah ke tempat sepi Di obrolin berdua gitu ya Di obrolin di tempat sama dia Cuma ditarik Iya ditarik di pinggirin doang Soalnya gue juga Pas ngomong kayak gitu Ngeliat kiri-kanan juga Maksud Ntar gue dikara gue orang Malu juga Gue malunya itu bukan karena Break the rules Malu malu aja gitu Ngakuin Kalo misalkan gue ngefans gitu Oh Kayak bener-bener Relive ya anjing Kayak lu lagi di sebuah mall Ketemu idola lu Terus kayak malu Ada temen-temen lu ngeliat Iya Eh parah anjir Gue itu awalnya Habis itu Mulai belajar Belajar Temen-temen gue Biasanya RP Discord sama gue tuh Udah Masuk pedagang Nah akhirnya tuh gue Masuk ke Apa sih Weasel News itu tuh reporter RP reporter Tuh ada RP reporter ya Dulu ada RP reporter itu Kayak gue hampir setahun lah RP reporter Baru Ikut-ikut bedset-bedset ini Oh Setahun? Setahun 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 apa Mau setahun gitu Lupa gue Lu jadi Ini nyari Yang reportase Melakukan reportase Atau lu kayak interview Wawancara ke Wali kota Jadi RP-nya itu Gue kalau misalkan masuk kota Gue Nembak berita kan Nembak berita langit Lagi kita bilangnya kan Reporter menerima berita eksklusif Dan lain-lain Dan kalau misalkan lagi Ada yang ngumpul-ngumpul Atau peperangan tuh Biasanya tuh gue Ini Gue datang ke TKP Terus gue video-video-in gitu Kayak gitu Nah terus Side jobnya itu Biasanya Gue nyabut Nyabut Naroba gitu-gitu Ntar kalau ada reporter magang Reporter magang gue Gue suruh nyabut Ntar paketannya gue bayarin Ntar paketannya gue jual Ke penjahat-penjahat Buat bayar gaji-gaji Kayak gitu sih Soalnya kan dulu kan RP kan kita gak Dibatesin kan mas Maksudnya Gue reporter-reporter aja gitu Cuma Ya udah gitu Bebas Gue gak ngatur RP lo sebagai reporter Cuma kalau mungkin kan sekarang Karena Udah terlalu banyak Player yang bisa Mengakses 5M ini Makanya lebih di Apa ya di kerucutin lagi kan Kayak lo harus ini Lo harus itu Kayak gitu sih Reporter itu Tapi kan harusnya Ada gaji tersendiri kan Sebagai lo Reporternya Ada-ada Entah gaji per 7 menit Atau Gaji per bulan Atau per minggu Saat itu Ada-ada Gajinya Gajinya berdasarkan apa? Gajinya berdasarkan Banyaknya berita yang gue setor Soalnya kan dulu kan itu beritanya kan Kalau jaman dulu ya mas ya Berita itu kan kita kan Naronya kan bukan kayak sekarang Di tablet berita Ada live Ininya di tablet berita juga Kita kan naronya di discord kan Nah itu admin page reporternya Itu gaji gue Berdasarkan Banyaknya berita yang gue kasih Dan bentuk beritanya Berita apaan aja gitu Di discord Maksud gue orang-orang bacanya di discord apa gimana? Iya Bacanya di discord Dulu kan fiturnya Dulu kan fiturnya kan Tidak semempuni sekarang mas Iya Sekarang ada tablet berita Live reporter pun Sekarang dari tablet berita Kita kalau di IDP tuh Udah ada gitu Jadi Apa ya Kalau misalkan lagi Ada event besar gitu Ada reporter dari atas Yaudah ketahuan tuh Orang-orang ini Ngumpet dimana Apa segala macem Jadi Bener-bener Apa ya Udah real banget gitu Kalau dulu kan Fiturnya kan Belum Belum bisa kan ya mas Ngete Kayak gitu ya Gue gak tau ya Tablet berita aja gue gak tau mas Jadi bentuknya kayak buka hp Tablet Yang biasanya Eh emot-emot tablet tuh Lihat tablet Kemudian disitu ada tampilan layarnya Berita gitu isinya Wazzle News Ada poin-poinnya Berita apa bisa dipilih Bener-bener kayak berita Website gitu Iya Jadi berita nih Misalkan nih Sekarang kan di IDP kan Kemarin kan lagi repumpulan Wali kota kan Ada quick count juga Berdasarkan source Misalkan dari quick count Dari Apa namanya Ini mana gitu Sama ini mana Kayak gitu Wah gue wakil Soalnya ya mas CJ Dulu gue pertama kali main RP Itu Sempet katanya Mau dibuatin tuh Si Wazzle News Buat gue Karena gue bikin RP iseng aja Waktu itu lagi Lagi ada Situasi depan rumah sakit Terus sama temen gue Si Mamat namanya Dia yang ngerekam Gue yang jadi reportasenya Selamat datang di Walleye News 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 gitu Emang dari dulu Berarti udah bakat ya Buat yang kasterin Amapun yang terjadi ya Karena gue dulu Kerja di radio kan Gue di radio tuh Saya coba Di radio itu Gue selain siaran Di ruangan siaran Gue tuh ada reportase Dan gue tuh Paling seneng Ngambil reportase Soalnya gajinya gede Sekali reportase itu Sekali reportase Gaji gue tuh 100 ribu Wah itu gede banget Kalo siaran tuh Gue saat itu 13.500 Apa 13.700 Gue gak salah per jam ya Itu ton drama 2016 Nah itu Makanya gue lebih seneng Reportase gue lebih sering Tapi memang PRnya Ya harus keluar-keluar Dan bayar beli lagi Tapi ya Happy lah gue dapet Sembukus Bisa beli Ini sebungkus rokok dulu Makanya gue pas-pas lu cerita itu Gue langsung kayak Hah kayak gimana tuh rasanya Aktif gak sekarang? Masih-masih aktif gak? Aktif banget mas Tapi lu gak di dalamnya? Gue gak di dalamnya Karena kan kalo sekarang kan Gue RP-nya kan anak motor kan Paling ya itu Mereka tuh Reporter tuh Mereka punya RP sendiri juga Kayak mereka kadang tuh Ada juga reporter yang Kayak kerjasama nih Misalkan sama geng-geng mana Ketahuan Dia juga di sidang gitu Terus nama instansinya juga jadi jelek Ntar ada RP-nya buat ngebagusin lagi Nama instansinya Polisi gitu-gitu Keren Wah keren sih Wah keren sih Gue dari dulu pengen kayak gitu Cuma Gak tau gak kesampean Kayaknya sekarang juga gak bakal bisa kesampean Soalnya udah Udah ada anak bini Kalo duluan gue bener-bener Wah gililah gue 24 per 7 kayaknya Bener-bener dunia ketuker gitu loh Dunia ketuker tuh ya Bengerin tuh adik-adik Nih sekarang fase lu nih Lagi dunia lu ketuker Jadi nikmatin ya Semua udah pernah nyobain masa-masa itu lah ya Oke Sampai akhirnya lu Jadi reporter Bikin-bikin berita dan lain-lain Terus gimana caranya lu bisa jadi Bedside dan Nagih di Tapi lu gak bisa gue bilang nagih peperangan juga ya Karena lu bilang Lu cuma ya Sebagai inisiasi dialognya Dialognya Iya Jadi sebenernya Kalo misalkan orang Ngecap nih kayak Anjing-jit lu perang mulu Sebenernya bukan gue yang perang mulu bro Lu liat lah Anak-anak yang ngikut di belakang gue nih Seri UI Sport Dewa United Tetap segala macem Mereka yang butuh perang gitu Gue tuh cuma hanya menjadikan Menjadikan perangnya doang Menginisiatnya doang Kadang pun kalo anak-anak lebih Gue juga gak ikutan Kalo misalkan kurang gue ikutan Jadi apa ya Emang ini aja mas Yang kayak gue bilang Interaksi untuk terjadi sesuatu RP-nya aja Yang gue sebenernya tuh Lebih apa ya Iya intunya Intunya gue kesitu banget Pro kontra ya kan Saut-sautan Kayak Gak bisa lu kayak gini Enggak lah Gak bisa lah Soalnya gini-gini Nah itu Itu makanan Makanan gue banget gitu Maksudnya Enak banget kalo misalkan gue ngelakuin hal-hal kayak gitu Berarti gue selama ini salah tangkep ya Dulu pertama kali gue tau lo itu dari Kayaknya Aheng lagi live Terus dia lagi discordan sama lo Kemudian bikin konten akhirnya sama lo Tapi kayaknya tuh Udah cukup lama kan waktunya Tapi kayak gue ngerti ya Siapa nih AJT14 Nama-namanya tuh kayak nama-nama patem tau gak sih lo Kayak ada nama Terus ada angkanya gitu loh Kayak Kenapa nih Wah jago nembak nih Abang-abang nih Abang-abang nih Abang-abang lagi ya kan Enggak sih mas Sebenernya ya itu sih Cuma kalo misalkan sekarang juga kayak apa ya Mungkin karena gue juga lagi fokus IG SC Makanya juga kalo di kota tuh Biasanya tuh random aja mas Random Gue kemarin juga mampir ke X-nya Random juga di X-nya Kenalan sama beberapa orang Jadi apa ya Ya Lagi di fase ini aja sih Kayak kadang tuh gue tuh nanya-nanya yang kayak Nugi gitu-gitu kan Tau kan mas si Nugi Nanyakan Nugi Lo Apa namanya Menapan G Palwart aja Gini Boleh sih gue lagi posen Menerbi kayak gitu-gitu Soalnya emang lagi Apa ya Emang kalo lagi Gintu banget kayak misalkan balap tuh Emang ini ya maksudnya Balap aja tuh dikerjain ya Kayak gitu ya Iya betul Betul-betul Ketemu ya Adik si balap lo ketemu akhirnya ya Akhirnya ketemu Sekarang akhirnya ketemu Tapi gini Waktu dulu ketika lo Ya lo kan sebagai si RP maker-nya Atau gak lo yang menginisiat Menjadi sebuah cerita Dan berujung perang Tapi lo tuh Sempet ada Ada adiksi dengan perangnya gak Kayak Wah Ternyata perang seru ya Ada Pas Ada-ada Pas gue masih main di Server-server Yang udah gak ada Sekarang Itu emang Adiksi-adiksi gue terhadap perang Itu tinggi banget pas Setinggi apa Adiksi lo Dan apa yang lo lakukan saat itu Setinggi Kalo gak ada perang Gue gak keluar kota juga sih Kalo gak ada perang Gue bikin gimana caranya Biar ada perang Dulu tuh kayak gitu Oh Anjir Apapun lo bikin jadi masalah Biar ada perang Apapun lo bikin masalah Makanya kan kalo misalkan Mas Cornet tau tuh mungkin Beberapa nanti juga Pas lo rilis nih Ada yang tau juga kan Makanya kan kayak Udah mentok banget nih Udah tuh Kata-kata ngawi tuh Udah mulai keluar gitu Oh anjing lo Kemarin mukulin temen ngaji gue Bangsat Jadi udah ngasal banget mas Eh kucing gue kemarin lo lindes ya Lo bunuh ya kucing gue ya Anjir lo di luar Sinda Anjir gini Udah kacau banget Itu ada yang menerima lempar RP lo begitu? Ada Ada Wah gila Tapi emang itu orang Karena emang Pada dasarnya Iya pada dasarnya emang Mau Cuma malu-malu kucingnya ya mas Cuma bingung juga kan Soalnya di sector kan Gak mungkin kan Perkara kucing dilindes Iya Iya Kucing lo dilindes lah Kemen ngaji lo dipukulin lah Dia lewat melet-melet lah Itu Bener-bener ngaco banget anjing Sekarang sih Alhamdulillah udah lewat Masa kolamnya Udah Udah ide Udah jantel Yang bikin lo stop tuh apa? Karena lo jenuh Bosan Bosan ya Bosan Apa-apa titik pencapaian lo Sehingga bosan Karena lo menjadi orang Yang tidak terkalahkan kah? Atau Nah itu Semua orang gak mau RP sama gue Wah Semua orang gak mau RP sama gue Udah kayak Kalau ngeliat Ngeliat karakter gue Gue udah ngeliat Geng motor gue tuh Kayak Entet lah BMC udah Udah deh Lo kalau dibegal Kasih aja lah senjatanya Di titik itu gue kayak Iya Di titik itu gue kayak Oh Yaudah emang gak bisa terlalu dipaksain nih Gila Ambil segitunya ya Kayak di review Review-review Yang kayaknya Ini ambil aja nih Lo bogel ambil aja Lo bayangin Luar sendiri Dua Berapa ya Kalau dulu tuh War tuh masih 15-15 ya 15-15 Ketemur di jalan nih Yang berhenti Berhenti-berhenti Bang gue nih lagi Ada urusan nama ini Yaudah peduli sehatan Yaudah pengeluang Ambil nanti senjata gue Kayak gitu Bang Eh siapa Mas Kordet Iya kan kita kan Yang tadinya senyum-senyum kan Wah anjing dijadiin Wah Kok kayak gini Wah ini Udah gak beres nih Kayak gini Udah gak beres nih Udah berlebih banget nih Kalau udah kayak gini Dan masalahnya Nggak Satu dua fraksi Gitu Tuh ada Ada lima fraksi Termasuk gue nih Empat-empatnya udah bales Jadi udah tuh Udah polisi aja Polisi-polisi Polisi Soalnya bisa Oliunit kan Kalau polisi kan Oke udah Masuk polisi Bukan mas polisi Oh lawan polisi Buang senjatanya Ke polisi aja udah Oh Entah gue RP-nya Pake baju monyet lah Manak-anak Minta makan minum Rusuh di ini Entah gue Jadi apalah Weh ada-ada aja udah Polisi-polisi Polisi-polisi Yang lebih tepat Yang penting Ada lawan Sekacau itu Gak gokil sih Mas gue Sebenernya gak malu sih Ceritanya deh Soalnya Gue juga pernah kayak gitu Tapi gue Tidak pernah di posisi Yang tidak terkalahkan Mas Ajit Karena gue Karena gue gak jago Nembak di 5M Sebenernya Kalau dibilang di posisi Tidak terkalahkan sih Enggak juga mas Karena kalau Dari gue pribadi Kenapa gue ngelakuin itu By RP nih Lo nginjek-nginjek gue bro Kan Bisa terjadi kayak Sekarang gue tanya mas sama lo Bisa terjadi kayak gini Kira-kira apa nih Kira-kira Lo nginjek-nginjek Gimana maksudnya Maksud gue Kenapa bisa terjadi Orang-orang nyekip gue Kalau gue pengen nanya Dari ini lo Ya jujur males lah Ujung-ujungnya perang Terus di Fleming-in kali Atau di Ambil barangnya Apa semua Menurut gue Salahnya disitu mas Karena lo ngeliatnya itu Menang kalanya itu Bukan dari RP-nya Dari warnya Kalau misalkan lo Ngeliat dari RP-nya Di RP lo nginjek-njek gue Lo culasin gue Lo nge-bless gue Tapi ketika kita Defense kita menang Ya berarti harusnya Lo ngeliatnya RP-nya dong Gue pola pikir gue sih Kayak gitu ya Kayak Kalau misalkan lo ngeliat Dari hasil akhir warnya Lo pasti kalah Ya menurut gue Ya Ya sulit gitu Maksudnya Ya gimana pun caranya Nggak bisa Nggak bakal mau Lo main sama gue Kayak gitu Cuma Di satu sisi Gue juga harus nyadar Kalau misalkan Lo juga RP-nya Udah oke Habis itu Pernah dia juga Udah oke Ya emang terkadang Lo kalau ditembakin Nama orang Lo lari ke belakang Lo tembak-tembaknya Kelakit Bisa lo Nggak usah Tembakin orang Kalau enggak Pure lari aja Udah anjing Kayak gitu sih Gue kemarin tuh Ngobrol-ngobrol Sama Purex-nya Dikata-katain Kompe gue Mereka anjing Kompe legit anjing Gue ngeliatin satu klip Pangkalan motor gue Diserang sama orang Di bless Orang-orang Temen-temen gue tuh Pada kabur Gue doang yang ngeradioin Perangin 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 Dukat-katain gue Kompe anjing Lu jit Kompe banget lu Bang jit Gini-gini Itu klip-klip kapan Dulu banget Klip-klip Tahun berapa ya 2022 2023 gitu 2022 kayak 2 tahun lalu Oke 2 tahun lalu Terus akhirnya temen-temen Lupa ada balik lagi Perangin gitu Beberapa orang doang Yang perangin sih Saya bener-bener Di bantai abis Cuma lari-larian doang Walaupun mereka Megang senjata Dan ada FES juga Maksudnya siap Buat ngelawan juga Nah itu dia Yang pengen gue tanya Saat 2022 Atau Saat itu terjadi Pas kejadian itu terjadi Itu ada-ada Sebuah culture Untuk Atau sebuah rules Untuk kayak Ya lu harus Perdalam lagi Soal fear RP Jadi gak boleh terlalu Dikit-dikit perang Atau emang sebenarnya Gak apa-apa Karena lu punya senjata Dan punya FES Dalam artian diri lu siap untuk Berperang gitu Ada sih mas Cuma belum sedalam sekarang sih Kalau menurut gue Ada sih ada Cuma emang itu Pilihannya Pilihan Pilihan kita aja Waktu itu emang Kalau kayak gitu tuh Kalau lu lagi siap Yaudah siap gitu Maksud gue Kalau misalkan kayak gini Gue kan ngeliat beberapa klip juga kan Di XF Di kultur kalian Bermain kan kayak Empat Empat orang Satu mobil Ada dua mobil Berarti total lapan orang Datangin hood Hood gang lain Yang nominalnya Mereka lagi ngumpul Disitu ibaratnya Ada 18 orang 20 orang Kalau di bless 18-20 orangnya Tetap lari kan Nah kalau di Kita itu Ya Ramain kita Harusnya lu lah Yang mikir-mikir Mau bless apa enggak Nah kayak gitu Jadi emang ada Apa ya Pendalaman perbedaan Kulturnya tuh Emang belum ter Apa ya Ibaratnya masih Masih terbatas dengan Perbedaan kultur Kultur kalian A Kultur kita B Kayak gitu Cuma kalau misalkan Buat pendalaman Behaviornya Non-fear Dan lain-lainnya Menurut gue itu Dari dulu emang udah ada Cuma Emang Orang tidak mau kalah ini Salah memilih Keputusan aja gitu Kayak gitu Tapi lucu ya Menceritakan masalah lu Karena gue juga Dulu orang yang kompe Tapi gue bukan ditembak-tembakan Karena gue sadar Dan orang-orang tau Gue tuh pasti Gampang mati Jadi gue tuh paling Apa ya Gue paling seneng tuh Kalau penyak-tembakan tuh Ras-ras terus Karena gue paling males Yang kayak Set up 3 jam 2 jam tuh Gue paling males Gue mending kayak Gue ras aja Mati-matinya Bodoh amat dah Gue kompenya tuh Di pengejaran Biasanya pursut Oh pengejaran ya Iya itu gue kompe banget Jadi gue gak terlalu Merasakan di tembak-tembakan tuh Gue kompe karena Gue pernah streaming Sampai nunggu 2 jam Ape 3 jam ya Cuma buat setup Polisinya gak naik-naik gitu loh Lo tau gak sih rasa ya Wah itu ngantuk Ngantuk banget Viewers juga kayak nungguin Lama-lama turun Ya kan Jaman-jaman nimu tuh Tapi Emang Apa namanya Emang Pasti Ada masanya ya Masanya kita kayak gitu ya Ada Ada masanya ya Pasti kita kayak gitu ya Gue soalnya beberapa ngobrol juga sama Temen-temen yang lain juga Yang ibaratnya sekarang juga Apa ya Mereka udah Mateng Udah dikenal sebagai Mekra Apa segala macem Rata-rata juga mereka dulu Ada masa jahili Ngelakuin hal-hal Seperti itu Tapi bahkan ya Pertama kali Kayaknya pertama kali Gue ngobrol sama lu tuh Pas di alter kita lagi balap deh Kayaknya Iya gak sih Iya-iya Amorope Harusnya itu kan Iya-iya Benar Tapi aura lu sih Aura Ngeri ya Gue Gue belum pernah cerita ke lu ya Gue belum pernah cerita ke lu ya Itu first impression gue ketemu lu Tapi gue tau Emang dibalik karakter itu tuh lu Karena lu tuh nongkrong sama Ah yang Dan ada di gengnya Apa namanya gengnya itu Lupa gue Armani Armani Iya Ada kodel juga kan Ada kodel kan Ada kodel juga Sampai sempetnya pernah ngobrol lah kalian Terus kayak Gue tau nih karakternya Apa Oh muncul di FYP TikTok Makanya gue tau Karakter lu Dengan Apa yang gue Dan lain-lain tuh Gue tau Terus kayak Gini orang Terus dia Dialog Dialog ditengalin sama Rope Kayak lu Kayak lu tuh Lu tuh kesel Pengen bales Tapi lu masih tahan-tahan Saat itu Gue tuh udah kendor Gue kayak Ya lu P Tahan gak si P Ini orang ngeri Gitu Waktu itu Soalnya RP-nya kan Kalian pengen bikin geng ya Kalau gak salah ya kan Pengen bikin geng Iya bener Iya kan Pengen bikin geng kan Maksudnya Gue ini aja Mas waktu itu tuh Kayak masuknya kan Gila nih orang Pengen bikin geng Tapi kok Nantangnya dari balapan ya Gue bilang ya Gue bilang aja Yaudah gini aja Lo kalau kalah balapan Geng lu diundur Tiga bulan lagi Gimana bau gak lu Yaudah gue pura lu Tetep gue pura lu Berapa detik Gitu di pura sama dia Akhirnya kesampean Sekarang mas Gue segroup sama Rope Segroup Oh iya IGS ya Segroup gue sama dia Alter life 1 Pernah sempet malap sama dia gak? Turun barengan Turun bareng Kayaknya ntar malam bisa deh Gue turun bareng sama dia Ntar Rope apa Siapa gitu yang ngambil Soalnya waktu pas di alter Itu ya menang siapa ya Rope ya Pertama siapa ya Rope apa gue Pertama Rope kedua dulu mas Iya ya Memang Rope pertama Iya lah Orang lawannya boreng-boreng Gak bisa balap anjing Gimana cara mau menang Tapi lu Tapi lu merasakan Saat balapan itu Lu udah mulai terpacu gak? Kayak rasa ingin belajar mobil ya Oh itu belum Oh belum ya Lu masih bodo amat ya Gue masih bodo amat mas Mulai terpacunya itu Pas gue ngeliat klip Di tiktok Antara NFS Sama SH Sama SH NFS tuh Mutual Vitek Iya Mutual Vitek tuh ngomong Yang di kanal juga Sama ada Mutual Vitek tuh ngomong Kayak gini Vitek tuh pokoknya Anjing lah gue kesel banget men Nih Orang-orang nih Racing crewnya gak ada yang konsisten Gini-gini pada Reprending Ganting nama Semuanya Mutual Yang kayak ngomong Iya Mutual yang kayak ngomong Udah tag percuma Tag lo Ngapain lo pusingin dia Gak usah emosi bro Gini-gini Lo liat lah Orang-orang tuh Padahal menarik-narikin Balap jago Bikin Racing Dan baru kita doang NFS dari dulu Sampai sekarang tuh Tetap konsisten Gini-gini sama Racing crew kita Gue kepikiran dong Anjing ini bukan obrolan Ini obrolan gak mau kalah nih Sense gak mau kalah gue Muncul Ini obrolan gak mau kalah nih Balapan gak mau kalah ya Gue bilang kayak gitu kan Dan akhirnya Dan akhirnya muncul terus-menerus Gara-gara gue liat terus-menerus Dan akhirnya gue kayak Ini kayaknya kalau balapan kita Komplain kayaknya agak seru deh Ini pengen nyoba gue Kalau misalkan ada kesempatan Pas lah kan Habis IGMC kita Kemarin IGSC kan Lain kayaknya Boleh deh dipatet dicoba Cuma Kita tetap ini Ngelewatin fase kualifikasi Dan lain-lain Jadi kalau emang gak mempunih Ya gak usah ikutan gitu Ternyata lolos Yaudah Akhirnya sampai sekarang lah Kayak gini Siapa aja isinya? Dayeng sama siapa? Dayeng sama Rafli AFline Iya Rafli ini Yang main bom jago Nembak jago itu kan? Iya Anjing Gue kira bercanda Gue nanya ke viewers Ini rapi-rapi itu Bukan sih Iya bang siang Jago nembak apa? Ah bercanda nih Soalnya Sambil licengin itu kan Jago nembak Malapan gitu-gitu Gue kira bercanda viewers Beneran 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 Dan dia gendong-gendong juga ya? Apa nama crew lu? Gendong dia Indofred patung tim Dibliin Dalbang Satrio itu Udah lah kalian Indofred patung tim Udah lah Nah Indofred racing tim Siapa? Ada tim satunya Udah lah Terus poin kalian gimana sekarang? Aman? Poin kita Kita Lagi ada di Ini sih Di tiga sih sekarang Tiga Di tiga Di tiga Eh tunggu deh Ini minggu ketiga apa keempat ya sekarang ya? Ini udah minggu ketiga Minggu ketiga ya? Ah sih boleh-boleh dong Ngeri juga tim lu ya? Ya Kita balapan Soalnya Gak diiniin mas Kita Balapan lepas soalnya Kenapa gue bilang kita balapan lepas Kita gak diunggulin kan? Kita gak pake makota Kita gak pake makota Shifu kita Kita gak pake makota Kota racing kita Iya dong Kita gak pake makota Jago balap kita Jadi Yaudah Orang gak expect Orang tuh Ngeliat kita di atas tuh Iya Sekarang gini Kalian jago balap nih ya Kalau gitu ya Kalian jago balap Semua orang dukung kalian Buset bro Lu kira tuh bubannya Gak enak bro Kayak gitu Gak enak kayak gitu Kalau kita kan gak ada yang dukung kita mas Kita tuh Yaudah Lu Kalah udah pasti Menang bonus Kalau kata Viorxnya kan kayak gitu kan Kalau Kalau perang kan pasti Cuma menang bonus kan Yaudah kita Anggapnya menangnya bonus Cuma sampai minggu kedua Ya lagi dapet bonusnya aja Terus-terus Kayak gitu Minggu pertama Yang turun siapa? Gue Pembuka gue Pembuka lo Lo yang minggu Hari keduanya? Hari keduanya Rapli Lo keberapa? Awal-awal Gue tuh Pas starting Grade itu Time attack Gue posisi 9 Abis itu pas stress Pas balap gue 7 7 Rapli top 3? Rapli 3 Terus Besoknya minggu kedua? Rapli lagi Top 3 lagi? 2 Anjing Besoknya lagi? Dayan Berapa? 3 Anjing Anjing Cuy Wah Gila nih Ini membuka mata semua orang Hati-hati nih berarti nih Nah masih boleh patem ya Tapi top 3 di tangan bro Anjing Cuy Sebenernya Sebenernya 4 gitu mas Cuma gara-gara Soi kemarin ada pengurangan poin Jadinya kita Naik ke atas Soalnya 4 Ema 3 nya kita tuh Mas Soi tuh Kemarin tuh sama 5-5 Enggak sama 5-5 Dua-duanya Cuma emang kita ada di Keempat kayak gitu Wah anjing gokil coy Ini Sumpah sih Ini Gua bakal ketawa Seketawa-tawanya Karena gua kan bakal Nge-cash Semifinal sama final ya Kalo lu yang juara ya Gua bakal nge-cash Nge-cash Gua gak lolos ke semifinal kan berarti Karena Gua jujur-jujuran aja Emang bener Yang lu bilang tuh bener tau Mas Ije Karena gua Gua melihat Dari namanya aja Nama lu tuh Kayak orang bercanda cuy Nama Indopret Patem Team Gak ada usul racing-racingnya bro Isinya Orang-orang jago nembak Ya lu jago dialog lah Lu jago ngebatot di caster lah Oke lah Sisanya jago-jago nembak Kan gua pikirnya Ya berarti cuma Hiburan doang kan Cuma hahi Iseng Tapi ketika lu bilang Lu top 3 Gua kayak Mancing berarti Berarti ada kemungkinan Dan bisa lu lolos dong Tinggal 2 minggu lagi Tinggal lu konsisten aja Di top 3 Udah pasti lolos Kan yang ambil 5 kan Amin amin Harusnya kayak gitu sih Kita sih soalnya Gini sih mas Kita gak ngincer Kalo dari racing crew gue Kita gak ngincer Selalu 1 Kalo balapan Kita yang penting ngincernya tuh Lolos dulu ke semifinal Terus semifinal lolos dulu Grand final Grand final nih Baru nih Mati-matian ya Mati-matian Hancuran-hancuran kita Kalo misalkan buat sekarang sih Yang penting clean race dulu aja sih Anjing Masa gue udah kayak Membalap banget ya Gua cici banget dengernya Anjing Ini siapa ini Yang lagi gak pernah lama Gua bangsa Fokus racing lane dulu aja Jangan sampe ada Gak ngambil Gak ngambil Tret-tret gue sih Gak bisa kendapan Poin garing dipotong Nah barulah kita Sifinal Barulah kita Apa-apa yang ngejar 10 besar 10 besar udah ngejar Baru kita Buang semuanya Di final Oke 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 Ini by the way lo belajar Berapa lama Untuk balapan The whole Selama lo balap Dari JC persiapan Sampai sekarang Kalo sekarang Di total Mau 2 bulan sih Itu Gua denger Di apa ya Di Di live lo Apalagi di podcast Si Ucon Gua lupa Lu katanya Latihannya gila-gilaan juga ya Iya Berapa belas jam Kalo boleh tau Atau berapa lama Patokannya gini lah Gua biasanya Start streaming Itu jam 7 Jam 7 Gua streaming Sampe jam Sepuluan Off stream Gua biasanya Boong sama viewer gua Bilang mau istirahat Tapi gua balapan tuh Biasanya sampe subuh Jam 1 jam 2 Nah sebelum streaming pun Pulang kantor Biasanya tuh gua balapan Sampe streaming Wah gila Balapan dimana Latihannya lu Ya kalo lagi turun di kotbar Ya kemarin kayak kotbar Kemarin di kotbar Kalo lagi turun di show Di show Dan gua gak mau nyentuh Kayak project balap gitu-gitu Soalnya biar Karena gua nyadar nih mas Balapnya masih belum Oke-oke banget Gua gak mau mas Apa ya Masal memory gua tuh Masal memory ilang lepas Ilang lepas gitu Jadi gua cuma itu-itu Wajian gua ulang-ulang Wah ini sih sumpah Gua bakal Gua bakal ngakak Sengakak-kakaknya Gua gak bakal Ngu ngucapin selamat Lu menang Tapi gua bakal ketawain Bener-bener gua ketawain Dan gua bakal maki-maki Anak-anak gua Kalo beneran mereka kalah Sumpah ini Lu pegang omong gue ya Masih aja ya Kalo yang juara IGSC Indopred Patem tim Gua ngakak-kak Dan gua maki-maki tuh Di discord Anak-anak XC Itu Duh mah Tapi Tapi Tidak menutup kemungkinan loh mas Karena menurut gua Orang yang try hard Struggle Dan bener-bener ngulik Sungulik-nguliknya Itu bakal terjadi juga Mungkin ya Itu bisa-bisa terjadi Di IGC Itu malahan Kalo misalkan lu bilang Tidak menutup kemungkinan Emang kita targetnya juara mas Soalnya gua Sama anak-anak Memang dari awal Udah ngomong Itu dia Gua ikutan kayak gini Bukan cuma buat Menuhin slot ya Gua bilang ya Bukan Bukan racer Hihi Yang cuma buat Ditaau-taauin sama orang Kalo emang Dari kita Ngerasa kita Belum siap Dan belum mampu Mending mundur sekarang Kalo memang Mau kita hancur-hancuran nih Ampe nih Orang-orang lain nih Ngeliat kita Bukan sebagai Orang yang jago Tapi ngeliat kita Sebagai orang Yang di depannya mereka Nih kalo balapan Menurut gua tuh udah cukup tuh Modalnya tuh buat kita Nih yaudah ayo Gak usah Ini dah Jadi apa ya Bukannya kita mengikutin hype balap Nyari exposure atas segala macem Gak ada Bang pengen juara Dan itu udah harga mati banget Mas Wah Sumpah sih Tidak menentu kemungkinan ya Ini bener-bener Ini kalo kejadian Kayak e-gamesnya sih Kocak ya Gua ngakak cuy Soalnya masalahnya Kemarin GMC pun juga Royal kan Tim yang tidak diduga-duga Sama orang-orang kan Dikala banyak banget Patem-patem 5M FFA Yang ikutan Ternyata menang Malah orang yang ngulik Abis-abisan ya kan Yang menang di GMC kan Kita udah diajarin kan Yang menang itu Bukan tim terkuat Bukan tim yang Paling banyak diunggulkan Bukan tim paling jago Yang menang kan Tim yang paling Tim terbaik Yang menang kan Betul Misalkan kalo mau dibat Database Statistik Banyak yang MLB tajam Banyak yang lebih rapet Perangnya Cuma tetep aja Mereka ngulik Meta IGMC Dan akhirnya Bisa bawa pulang Juara tuh Buat dipamer-pamerin Apa Aheng tuh Pedalinya Ditambah lagi Semi-final Harusnya udah pada tau ya Pada racer ya Tracknya bakal beda kan Jadi menurut gue Emang tahi sih IGMC dan IGC Ini sebenernya tahi sih Dalam artian tahinya adalah Mereka tuh membuat Meta sendiri gitu loh Bener-bener Dibikin wadahnya sendiri Dibikin metanya sendiri Kayak kalo lo jago nembak Ya ikutin meta gue Lo jago nembak Ya ikutin lah nih Cara main gue Di lapangan gue kayak gini Lo jago nembak gak Lo bisa gak adaptasi Dengan yang gue bikin Di GMC Oh bisa Jago nembak Lo jago nembak Lempar granat Sekarang IGC pun juga sama kan Kalo lo jago balap Ya harusnya semua track juga bisa dong Gue ada teman mas Teman Main zombie XT Orang Jadi ada server XT Itu yang cuma buat tembak-tembakan doang Player versus player kan Orang-orang Thailand gitu Orang-orang Vietnam Mereka bilang Ini handling yang kalian gunain Di IGC ini sebenernya bukan handling balap Katanya dia Ini handling ngedrift katanya dia Di tempat kita Di negara kita juga ada gitu Jadi Kalo misalkan nih IGC ini Ampe kayak IGMC Bakal diadu nih Di Asia atau gimana pun caranya Wah Gila sih itu Orang-orang luar aja udah bilang Ini tuh bukan handling Handling balap Ini tuh handling Handling ngedrift katanya dia Emang Emang tayi sih Gue aja Yang biasanya gue tuh bisa Menahan PMA gue ya Gue tuh kalo balap tuh selalu Bisa nahan PMA Tapi di Mobil IGC itu gue kayak Anjing gue Sampai teriak-teriak gue di diskon Teman anak lagi latihan gue Teriak-teriak udah cabut gue Main project Project Gue bilang gitu Gue beranjir lu Gue Tai ini handling Kacau Bener-bener kayak lu harus Harus nemu dah Emang harus ngulik Bener-bener harus ngulik Jadi Gue akan kalah Dengan orang-orang yang ngulik Memang Gue gak pernah Juara satu lagi latihan Nama anak-anak Gak pernah Gue paling Paling mentok Ketiga kayaknya Gak bisa gue ke satu Bener-bener kayak Anjing susah banget Padahal gue udah Gue udah curang loh Karena kan gue Gue gak ikut balap ya Gue udah curang Gue bener-bener kayak Latihannya Gue ambil kerb Gue bilang anak-anak Lu pada clean ya Gue doang yang boleh ambil kerb Gue bilang Gue ambil kerb Gue apa Nah prakut yang liat Getut Getut Kesel banget Gak Gak gini Susah cuy Bener-bener Asli Emang handlingnya Ada-ada Orang yang punya IGC-nya aja Ngomel-ngomel kok Si gondron Dia kan kemarin kan ada Fun match kan mas Ada fun match Antara founder-founder Kemarin Oh iya dia di belakang Diwa ya Iya Founder Founder X-nya Founder IDP Founder KK Prime sama MURP kan Itu lagi fun-fun-an kan Gue ngomong aja Siapa sih nih yang bikin nih Tolol nih handlingnya nih Anjing Benet Karena Espen aja nih bikin handlingnya Soalnya Handlingnya Ngaco banget Anjing Iya Anjing ngaco banget Bahzat Bahzat Aduh ya Allah Diwa juga nabrak-nabrak Siapa yang menang Si ini ya Mas Sampan Gaming Mas Sampan Gaming Iya Oh iya Gue sempet latihan sama Mas Diki Di Apa Kotbar ya Atau Kotbar Di Kotbar ya Gak masalah Iya di Kotbar Gue latihan Terus Dia lagi-lagi Gue juga lagi-lagi Terus gue liat kayak Wah Anjing Ini orang pas mode Mode kompe Mode serius Susah banget Cuy dikejar Bener-bener susah banget Tapi sekalinya dia nabrak Dagelan udah Dia kayak Tapi sekalinya Kompe Anjing itu orang Gila Maksudnya Bukannya bermaksud Merendahkan atau apa Tapi jam terbang gue Kan dibalep lebih banyak dong Harusnya Lebih banyak Dibandingkan beliau Yang sebelumnya Bahkan ikut IGMC kan Ya notabene Dia tuh perang-perang terus Gitu kan Nguruh server dan lain-lain Tapi pas Pas gue balep sama dia Anjing Gue yang tidak ngulik Itu akan Akan kalah sih Nah itu Itu berarti Buat temen-temen yang bermain di IGC Orang-orang yang tidak try hard Tidak latihan Tidak ngulik Walaupun emang lo jago Di server balap Lo ya Atau gak di server lo sendiri ya Kita akuin kok Kita akuin Kalian emang jago gitu Cuma Kalo ini It's all another level lah Iya Kalo Aduh Kalo lo gak latihan Lo gak ngulik Udah lo bisa kalah dah Cuma satu Yang ajaib Lo tau siapa Carlo pasti ya Carlo iya Yang kedua Muto Muto itu Itu orang Itu orang aneh Gak tau tuh Di Discord gue Yang latihan Itu jarang dia latihan Jarang bales Karena lagi sibuk kerja Dan gue pun juga Gue mau wajari Karena gue Gue sangat senang Kalo temen-temen gue Emang OOCnya sibuk kerja Untuk beliau kan Jadi gue Sangat menghargai Gak apa-apa Cuma gue kadang minta waktu Kapan nih kita Kosong Gue pengen ngobrol dong Pengen meeting Ngobrol-ngobrol gitu Baru ngobrol Tapi kalo misalkan lagi sibuk kerja Yaudah gak apa-apa Jadi jarang latihan Terus kayak sekali latihan Ya paling di project balap Ya kan sekarang udah dibelikan Project balap Tapi kayak pas Tanding Aneh gue kayak Sama aja ya Gak ngaruh ya Kalo sama dia ya Tapi emang Tapi emang gue Sebagai racer pun juga Dan racing crew gue juga Emang ngakuin Ini orang tuh beda gitu Maksudnya nih Setelan pabriknya beda nih Emang dia Gue gak tau deh Itu yang bisa dibilang Bakat itu kali ya Maksudnya emang Iya nempel aja gitu Gue gak tau dia Balapan mau handlingnya Kayak gimana tuh Nge-grip aja sama dia Nge-grip aja Dan selalu cepet gitu Asli Lo di IGSC Ada kena buff nama gak Seseorang Atau dua orang Tiga orang Kayak ada buff nama gak Atau lo biasa aja Santai Biasa aja sih mas Gue kok soalnya Kalo misalkan Lo nanyanya gue As a competitor Semuanya gue anggap Musuh gue Gue gak Gue gak ikuti Sekian kayak gue bilang tadi Gue ikuti IGSC Emang buat menang Bukan buat dateng Nge-respect-respectin lo Apa yang udah lo capai Di Apa namanya Di scenes balap kan Cuma kalo misalkan Lo nanya gue sebagai Komunitas 5M yang Suka balap Muto udah pasti Gimikis Dari Prime Gimikis? Iya Katarina Blue Bukan Bukan Gimikis Dia satu tim Amat Katrina Blue Cuma bukan Katarina Blue Yang Gimikis Sama satu lagi Dari satu Nusa Ada namanya Resinkronnya RMT S4N Iya S4N Itu S4N Clean race nya Clean banget Racing lane nya tuh Racing lane bagus banget Itu tuh oke banget deh Gue sempet Gue tuh Ya sebenernya bersyukur Dengan adanya IGSC Dan juga Turnamen-turnamen balap Di server-server lain ya Kemarin tuh ada di Prime juga kan Jadi gue Mantau juga Streamer-streamer Yang doyan balap Jadi gue Diam-diam Nontonin Terus gue subscribe gitu Tapi gue gak komen Tapi gue gak komen Karena gue malu Gue kayak Apa sih lo sok kenal Jadi gue nontonin Kebongkar dah Gue satu nih Soalnya lo tau Saking kompenya gue balap Mas Tije Jadi waktu jaman di Brazil Sebelum dibeli Gue tuh merasa Yang jago tuh Anak-anak X-nya doang Gue mikir gitu Karena gue ngerasa Gue susah ngalahin Anak-anak X-nya tuh Susah Tiba-tiba muncul Nama baru Salah satu adalah S4N Gue liat siapa nih orang Siapa ini guys S4N? Gue bilang Gue bisa lebih jago dari gue Gue bilang Iya itu anak satu Nusa Bang Net Oh Nusa Oh iya oke 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 Udah off-stream Gak lama muncul di beranda gue Langsung gue subscribe Gue tontonin kan Gue subscribe Gue nontonin Liatin dia di Brazil Wah anjing Mas Tije lo tau dia Dia balap di Brazil aja Tau beberapa shortcut Yang gue Gue aja yang sering balap Itu gak tau Mas Tije Dia tau Dia tau gimana caranya Ngambil shortcut Dan mulus Emang S4N ini Emang dia Gila banget sih Gue Ngeliat dia balap tuh Dari width ke width tuh Sama aja Sama aja dalam artian tuh Performanya tuh gak naik gak turun tuh Bener-bener Segitu aja Dan dia tuh Segitunya tuh bagus Konsisten gitu Karena dapet upper Podium mulu kan Dapet podium mulu Mas gila macem Jadi emang oke banget Seneng gue ngeliatin dia tuh Lo grup apa sih by the way Grup A Gue mas B, C, A A tuh sama Oh sama ini ya Anak-anak si Bardek sama Anak sindiket Sindiket Nantar gue duelnya sama Bardek nih Siapa di grup A tuh siapa yang nyebelin Yang susah menurut lo Prime sih mas Kalo gue di grup A Prime tuh ada anak RNT Prime itu HOS Kalo di grup gue Nama krunya apa? HOS 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 AXL AXL dan kawan-kawan AXL Terus ada Siapa lagi ya Mereka sih Kalo balap sih Anjing sih Dia Apa namanya Racing landnya Pasti Beda sendiri Tapi paling cepet Oke-oke Kalo balap Terus Sekarang tuh Sekarang udah turun Jadi dua deh Sekarang IRS Sindiket yang naik Sekarang nih Lagi dipegang sama Excel Gara-gara kemarin kan sempat Satu minggu kan hat-trick tuh HOS HOS Kalo bocule Xe bilangnya Dimakan habis kan Gantang orang Mereka tuh Dimakan anjing Gila grup A, grup B, grup C Semuanya hat-trick semua Mereka anjing Podium semua Jadi speed demon Semua gokil anjing Terus apa lagi Siapa lagi Paling itu Xe Prime Soe Cuma Soe Nih Gue ngeliat nih 888 ini kan Harusnya dia serem ya Cuma gue entah Kenapa Gue lagi gak ngeliat dia perform Malahan si Jigsaw Jigsaw ini nih Yang Apa namanya Yang lagi oke nih Balapnya di Soe Jigsaw tuh dari Soe juga Dari Soe Dari Soe juga Dia satu crew sama Apa namanya Soe yang Si 888 ini Jigsaw ini lagi oke banget Balapnya Paling apa ya Orang-orang gak banyak notice Cuma gue noticenya Ke Hopfuly sih Si A, N, R, D, H itu Ternyata oke balapnya Siapa namanya A, N, R, D, H Eh Anak Hopf itu siapa aja Yang ngirim Crew Tiga crew gak Atau cuma satu Tiga crew Ada Hopf team satu Itu isinya Keluarga O'Connor Kaiser Wish sama Hans Di grup gue itu Ada A, An Duanya lagi Gue lupa siapa Di tiga itu Ada Di grup C itu Ada Hopf team tiga Itu Dwi Dan kawan-kawan Cuma yang gue notice sih A, An sih Dia Soe Mepet banget sama Rapli Pas di track X-nya Kayaknya Kayaknya gue nonton tuh Pas di X-nya deh 88 tuh sempetnya Nabrak Nabrak tiang Apa dia melintir ya Gue lupa Ngesin dia Pas balapan DC Kayaknya itu juga yang Bikin dia Aduh Kalau dia gak riset sih Bahaya ya Kalau dia masih Iya Harus dibuang tuh Harus dibuang tuh Iya Soalnya kalau udah Udah hari H tuh Menurut gue udah mental Yang diadu sih Udah bukan skill lagi Soalnya Apa ya Mas Nete Maksudnya kan Kalau buat Sins-sins kompetitif Kayak gini kan Sebenernya kan Mau prepare kita Kayak gimana kan Ibaratnya lo salah gerak Di Pas hari H Kan itu kan Ngaruhin banget Gak usah salah gerak Gak usah salah gerak Ngebalapan nih Lo buka live chat IGSC kan Lo liat tuh orang Pada komen mendukungnya Itu aja udah ngaruh Sebenernya Itu aja udah bikin Bikin tangan lo main geter Ini jujurnya Mas Nete Gue tuh kalau misalkan Kayak mau balapan tuh Track-track dulu gue Gue buang-buangin dulu anjing Biar gak geter Tangan gue Track-track dulu Ngembet dulu Di Discord Kan Gak mungkin kan Ngembet dulu Track-trackin Apa semuanya Baru gue start record Habis itu gue baru balapan Iya Karena tadi Tadi yang gue sempet lupa Bilang juga ke lu Selama gue balap Kompetitif di XE Siapapun lawan ya Itu gue gak Gue gak takut sebenarnya Kecuali Satu orang Karena Carlo Karena Carlo gak mungkin turun Oh Carlo gak mungkin turun Si Muto Si Muto ya Jadi gue kejadian tuh Di season 2 Ada kita balapan liga gitu Ketika gue lawan krunya dia Entah kenapa Gue jadi badut selalu Final Gue ketemu sama kru dia Jadi badut juga gue Tapi selain itu Wah gue carry-carry tim gue Gue bener-bener kayak Ngegendong-gendong Kru balap lu apa Mas Di XE Nah Inilah yang akhirnya Nyambung ke Cuplikannya bilang Tadi Dia sama Vitek ngobrol Dulu NFS itu Subasa Misaki-nya Atau gak El Classico-nya Dulu tuh NFS Lawan Red Harm namanya Red Harm Nah gue join Red Harm itu Di season 2 Season 1 tuh Katanya mereka Sering Ya adu-aduan lah Gue masuk Adu-aduan lagi juga Tapi final Karena gue Otak gue tuh selalu Kepikiran Masa-masa lalu Gue jaman di Alter sama Muto Karena setiap turnamen Yang ada di alter Balapan Gue tuh selalu kedua Mas Gue gak pernah pertama Oh Pertama selalu dia Sekalinya pertama Itu ada track Isinya lompatan Dia Dia ngehindari lompatan Mas Dia muter jauh Untuk ngendari lompatan Gue kan jago lompatan dulu Jadi gue lompat Gue pertama Tapi di susu lagi Mas dia Emang beda ya Bisa gitu Itu bener-bener Nah itu yang bikin gue Ketika balapan di Xe Kalo gue denger nama dia Gue tau ada dia Gue tau persis nih Ini pantat mobil dia nih Udah pasti gue Gue napsu Gue nabrak Gue ngespin Itu yang terjadi Itu yang Gue bilang Tapi Lo ngomong kayak gini sih Gue jadi perasaran sih Pasti tau deh Maksud gue penasarannya itu Karena kan Jujur Kalo dari semua Streamer Xe Semua nih Streamer Xe yang balap Gue tuh paling sering nonton Kalo dulu tuh Ucon Tapi semenjak gue tau nih Racing lane ini Ditabrak-tabrak masuk Gue gak entah Kenapa Manak-anak itu Lebih seneng Nontonnya Faris yang Faris ya Faris ini Oke juga deh Racing lane-nya Terus Kalem juga Dan yang gue senengnya nih Dia kalo misalkan Ketinggalan nih Sabar gitu Cukupnya gak Gak ngegabah Dia tunggu emang Waktunya dia ngebalap Baru ngebalap Kalo Ucon kan gak bisa Loh gituin Ucon kan Ngamuk dia Ada tiap Gak ada apa Ditabrak apa Dia yang penting Gue di depan lo Gitu Serem Gue akuin Ucon tuh Serem mas Racing lane-nya Ucon itu Bisa jadi Sesuatu yang dilaporin Racer lain gitu Bilang ini tuh shortcut Ini tuh illegal move Ngambil kerb Apa segala macem Cuma emang Menurut gue Cara balapnya dia Emang kayak gitu Gak mau dia Di belakang orang Si Ucon tuh Gila mas Lo bayangin aja Dari 16 bisa ke 3 tuh Udah kayak orang gila Anjing Oh yang waktu J-Pub 16 ya Temeteknya ya Di Code Kid Lo bayangin aja Dan dia harusnya pertama Kalo gak salah Dia nabrak atau apa ya Jadi ke 3 Eh Code Kid di Hopefully Sorry Iya jadi ke 3 Dia kan udah 2 tuh Nabrak kan Turun ke 3 Iya Dua satunya nempel juga itu Iya iya Ih lo bayangin aja tuh Orang dari 16 bisa ke 3 Kayak gitu Kalo bukan racing lane Jamaica Anjing dipake sama dia Ucet serem Kalo ngeliat Ucon balapan tuh Serem gue mas Soalnya nih orang dia Ucet berani banget gitu Dia berlambilin resiko apa dia Dia pake mental balapan asli Di dunia nyata soalnya Di dunia nyata Pembalap juga kan asalnya Iya Tapi dia satu-satunya orang Yang kalo dia Gagal juara atau apa Pasti WA gue Bilang ke gue minta maaf Kayak gitu anjing Pernyata gue bilang Kagak apape Gue bilang ini race panjang Lo mau peringkat 1,2,3 Lo aja dia minta maaf tuh Peringkat 3 Peringkat 2 dia minta maaf ke gue Dia ngerasa ngecewein Mafe Bang Net Dia ngerasa gak performa Dengan segitu ya Gokil sih mentalitynya Iya Pernyata gue bilang Udah race panjang Santai aja Poin lo masih aman juga Santai aja Udah gak usah dipikirin Iya Bang Net Gitu-gitu mulu anjing Itu bocah ya Emang aja gue Ya Allah Keren tapi dia Gua pun keren dia Iya Motivasi dia cukup tinggi juga Soalnya di IGS Jadi dia ada Ada motivasi lebih lah Weh Ini kenapa Ada bintang tamu ini Tuh Ada bintang tamu nih Lupa Lagi kecil Siapa itu Mas Tij Itu Dia ngetok 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 Bentar ya papa minnya Kerja dulu ya Bye bye dulu Kiss bye Tuh kemas Tuh 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 Kiss bye Kiss bye Ngetok 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 dia A, B, C Lima-limanya kan Eh diambil lima kan Dari siap-siap grup kan Kalo misalkan lu udah Udah masuk ke semifinal Dan gua harap lu pasti lolos sih Dan bisa lolos sih Amin Kalo lu gak lolos sih Berarti ada Ada internal yang lu harus membaiki ya Gue gak tau ya Cuma dari cerita lu sih Harusnya lu lolos ya Lu perga tiga kan sekarang Perga tiga sekarang Harusnya aman sih Tinggal dua minggu lagi Empat Empat rest lagi kan total Iya gak sih Empat rest total Dan lu Lu tetap selalu Setiap minggunya Latihan terus kan Latihan Kalo rest Rest yang gua turun Gua pasti latihan Kalo rest yang gua Gua gak turun Gua biasanya Jatah latihan gua Kalo misalkan ada Practice deh gitu Gua kasih ke anak-anak mas Oh I see Yang menentukan turun siapa? Dari kita-kita aja Satu latihan diri aja Yang terbaik siapa? Gua kira Kayak Oke kalo lab siapa? Kalo sprint siapa? Kayak gitu? Oh gak ada Kita siapa yang terbaik aja Best timer berapa Itu yang turun Oh anjir Berarti lu pada Satu tim pun Kompe-kompeon ya? Gila ya Kebukaan Dan di dapur Gila sih Iya ibaratnya Kasarnya jandar aja bro Lu kalo lagi tolol Disini udah Lu banggain kita Di sirkuit yang lain aja Jangan disinilah Anjing Tolol kok Masih mau maksain Anjir Itu nih Perveran Kita kalo di Resi crew gue Kita perveran Maksudnya kita ngeliat kan Siapa yang perform disini Siapa yang udah dapet Siapa yang jam terbang yang lebih tinggi Kita percayain ke mereka Kayak kemarin kan Si Dayeng kan itu Japtunya kan main baru sekali kan Sama kayak gue kan Luannya dimakan sama Rafli kan Karena emang dia Lagi oke Di XM Hope Dia lagi Dia lagi oke Eh di XM Kaka dia lagi oke Dan Dan Dayeng sama Rafli juga Melakukan hal yang sama Dalam hal yang sama juga Dia gak ke project balap Atau race race lain Oh enggak Kalo Dayeng sama Rafli Dia masih Dia sering berdua ke project balap Kalo gue Karena emang gue sadar diri Lebih tepatnya Kita tuh harus tau Takaran kita masing-masing Mas Netnya Apalagi kompetitif gitu kan Jadi ya kita lebih ke Ya udah kayaknya Emang gak bisa nih Kalo misalkan dimasukin Handling lain nih Lu tuh di kota tuh Ampe bawa motor mu lu mas Net Kemana-mana Oh menghindari Bawa mobil dan file Wah anjir lu sampe segini Tapi Mas Ije ya Gue gak tau ya Ini bisa masuk ke lu Atau enggak ya Karena Karena gue pun Waktu ada turnamen di XC Dan itu Price puluhnya kalo juara satu Kalo gak salah dapet 8 juta Makanya gue tuh Pengen banget menang Saat itu Untuk beli mesin cuci Makanya gue tuh Dicap sama netizen itu Cornet kalo mode mesin cuci tuh ngeri Karena motivasi gue tinggi Untuk menang Jadi rasa Rasa kompe gue tuh tinggi Muncul lagi Gara-gara gue ngerasa Ini kalo gue menang Bisa beliin mesin cuci Buat bini gue nih Gue mikir gitu kan Nah Brazil tuh dulu Gue gak pernah nyentuh Project race Di Brazil tuh gue gak pernah nyentuh Karena gue ngerasa Ah apa sih Nah sama kayak lu Nanti muscle memory gue Lupa Lepas Nanti gue jadi gak juga balap Gue mikir gitu Sampai akhirnya Gue Balapan DXnya tuh sepi Pada di Brazil semua Gak ada yang balapan Jadi gue bingung Gak ada lawan kan Mau gak mau ya Mau gak mau Akhirnya gue Download asset Download Apa cacenya Terus gue main Dan emang Gue gak pernah nyentuh Top 3 tuh gue gak pernah Tapi gue selalu Bilang ke viewers Ini gue gak tau mobilnya Dan gue gak akan Kulik mobilnya At least gue cuma Ngincer 10 besar guys Kalo 5 besar itu Udah bonus banget 5 besar Yang penting 10 besar Dan itu gue selalu 10 besar 10 besar Kalo nabrak Tolol gue 20 Tapi gue coba 10 lagi Ke 8 Ke 7 Paling mentok Ke 5 Itu gue udah seneng banget Happy Dan yang gue ambil Pelajarannya itu Bukan handling ya Mas IJ Tapi tracknya Jadi belokan-belokannya Racing lainnya Nah itu yang gue pelajari Nah ini mungkin Ini bisa jadi tips Buat lo juga Tapi jangan terlalu Di apalin Setelah IGSC Mungkin mas gue Ya boleh Setelah IGSC Kalo IGSC Gue kayaknya Ir ya Karena gue Nyadar ke VCT kan Maksudnya Gita nih Orang-orang Ini udah bangsa setahun Kan balapan nih Playing 5-5 15.000 jam 14.000 jam Baga lapar Kan kita sadar diri aja Gitu bro Maksudnya Lo kalo emang mau Niat ngalai dia Ya lo harus tetep Berkaca juga Gitu Maksudnya kapasitas lo Gimana Jadi kita fair-fairan Gitu Oke Terus Di semifinal atau final Lo ada Ada ini lagi gak Challenge lagi Gak sama Dio Atau sama siapa Gitu Belum sih Paling Gue kelarin hari ini Nextnya gue Bawa sama Ko Mike Paling Owner Owner Prime Founder Prime Foundernya Prime Kenapa tuh Kemarin kan Ada Call out Dari Anak Xe ke Hopkan Kapan nih Buat Tempur Racing Crew Jadi di luar Di luar IGSC Mas Ini emang tempur Racing Crew Aja Oh Yang ini SH sama Secret Stuner ya ST Jadi op Itu kan Mau Nah tadi tuh Gue ngeliat kan Gue bilang Iya deh gue pengen Nantang juga Di komen Apa Ko Mike Minimal speed Demon dulu lah Interview dulu lah Baru nantang Oke Kayak gitu Makanya Mungkin nih jadi motivasi Lebih juga kan Ntar kalo misalkan Kita udah speed Demon Boleh lah Ini Prime Soalnya gue akuin Juga emang Oke-oke juga Balapnya Paling itu sih Foundernya tuh Bisa balap juga Ikut balap crew juga Atau Aduh Ko Mike mau balapannya Kayak Superbis mas Terus lu mau Call out siapa Call out siapa Racernya aja Jadi dia pilihin Racing Crewnya Dia yang paling oke Siapa Ntar lawan Racing Crew gue Oh gitu Ya kurang lebih Sama lah Kayak Diwa Coba kalo Diwa kan Emang secara overall Ide Kalau Diwa kan Emang orang gila Dia dasarnya Coba saya Apa Bukan sayangnya Untungnya dia Dia gituinnya Orang gila juga Jadi sama-sama gila Sama-sama ketawang aja Coba yang digituin Orang waras Aduh Untuk sama-sama gila Iya gue bersyukernya Sama-sama gila sih kalian Jadi Outputnya happy Jadi buat Petipuran kita juga Yang nonton Kalo waras Bener juga kata lu ya Wah udah Udah masalah tuh Udah masalah Waduh Bener dah Orang taruhan balapnya Kemarin yang kalah aja Di MT-in servernya Satu hari aja Iya kan Lu bayangin aja Itu kalau yang kemarin Ya bercanda Cuma maksud gue Lu bayangin aja Kalo mereka KK Prime MURP IDP MX-nya Kalo di take it serius Kayak gitu kan Hard feeling orang ya Iya 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 kan Makanya gue bilang Lumpung sama-sama Satu frekuensi Dia jadinya lucu-lucuan aja Udah Lu gak mau call out Razer X-nya apa Mutoknya apa siapa gitu Razer X-nya pokoknya Gue gak call out sih mas Razer X-nya pokoknya minggu ini Gue bikin lu gak podium ya Intinya kayak gitu Oke minggu ini lu bikin semua Razer X-nya gak podium ya Yang di grup lu berarti ya Iya Yang minggu ini pokoknya Lu gue bikin Nontonin gue dialog ya Pas interview anjing Iya Gue Gak ada urusan gue anjing Bardek Pochiki yang turun Gak ada urusan anjing Gue kalo udah kompetisi Kompe banget gue mas Kalo di DC Kita watch party Tau-tau Gak apa-apa kan Ceng-ceng depan buka Cuma kalo udah di starting grade Ma Tai bro Lu besu gue anjing Gue gak ada urusan anjing Orang si Bardek Yang balap Gue terak-terakin anjing Tapi lu tadi Sempetkan penasaran Pengen balap sama Mutok Penasaran gue Lu berani gak Satu-luan satu Memutok Berani Kemarin kan gue Satu-luan satu juga Ke Bardek Kapan Pas gue Gue upstream apa Onstream Kayaknya onstream deh Kemarin deh Jadi ada Bardek kan Racer udah jalan duluan kan Dek lu banyak-banyakin Latihan FFA deh Gue bilang Lu relasi gue Soalnya gue gak mau Bawa orang beban Gituin kan Yaudah balap aja dulu sih Satu-luan satu lah Jadi gue bilang anjing Jadi tuh akhirnya Cuma bisa menang dia Sebenernya Gue udah nge-gap Jauh banget Aduh di depan Iya kan Ngeliat mobilnya dimuncul Kebaikan gece Akhirnya gue nge-speed Akhirnya udah Juara dua Di satunya Gini deh Ada tukul juga Gini deh Mas TJ Lu kan sisa dua minggu lagi nih Berarti empat race Empat kali race ya kan Lu turun dalam empat kali race Itu berapa kali? Hari ini gue turun Besok belum tentu MORP MORP Harusnya udah pasti Daeng IDP Harusnya udah pasti Rapli Sisa track IGC aja nih Kita lihat siapa Ntar yang terbaik disana Kalau emang gue yang terbaik Berarti gue turun lagi ntar Oke Gini deh Kalau lu berhasil Gue aja yang nantang lu Gimana? Boleh ya Kalau misalkan lu dua kali interview Ketika lu turun dan lu menang Baru lu gue izinin lawan landak Tapi kalau lu belum bisa podium Lu belum bisa interview dua kali Lu pas turun lu menang Kalau bisa empat-empatnya deh Lu terbaik dari temen-temen lu Lu turun empat-empatnya Dan lu interview Boleh lawan landak Tapi kalau misalkan Kalau misalkan lu gagal interview Jangan deh Mending landak juga males Lawan orang kayak lu Bawa waktu doang Gue tau pasti Bawa waktu doang Gak apa Challenge Challenge nya diterima Kalau itu Amat Challenge nya gue terima Challenge exacted Pokoknya amat deh Kita Kita kalau emang Berarti kita kalau mau lawan landak Ini harus Sama lah kayak komek Kayak kalau mau lawan prime Ini Sadar diri dulu lah Kalau udah jago baru Iya iya Soalnya Barrik Barrik juga jago Dan lu bilang Barrik di depan lu Jadi kayak Ya percuma Kalau lu lawan Barrik aja Masih kalah Gimana lu landak Landak tuh udah bener-bener Kayak Gue tuh selalu Apa ya Memposisikan Di level tier atas Itu ada Carlo sama Muto Bawahnya Itu baru Yang lain Anak-anak yang lain Jadi gue ngerasa Mereka tuh udah Udah bocah-bocah ajaib lah Baru udah bawanya Bawanya anak-anaknya Ya itulah Boleh-boleh-boleh Berarti yang gue sisirin Yang bawa-baunya dulu nih Yoi Kalau bobo-boi udah kena Iris tipis nih Baru kita challenge Boss-bossah nih Seru-seru Boleh-boleh Asik Terima kasih banyak Atas ngobrol-ngobrolnya Lu good luck buat hari ini ya Semoga Thank you Mas for next Bisa nontonin lu Lagi interview Amin Amin Ditunggu challenge-nya Semoga lu bisa Lu landak ya Amin Amin Mas Paling Apa ya Nih GSC Kurang lebih kan sama lah ya Kayak IG GMC Paling sih Titik pesannya sih Apa ya Kita sebagai racer Ya jadi racer gitu Ya kan Kita fokusnya balap Ya Kalau misalkan viewer Ya mereka fokus jadi viewer Ya silahkan gitu Tapi kita sebagai racer Gue harap sih kita tetap fokus sebagai racer Biar essence competitive kita tuh gak hilang aja Paling gitu aja sih mas Kalau misalkan mau nobar-nobar gitu Apa Ayolah nobar-nobar tuh Di discord esa Buat racer-racer lain yang lagi gak balapan Daripada ngetontingnya di tiktok kan mas Mending tonton langsung depan muka ya Iya gak sih Kalau gue sih gue tonton langsung ya Kemarin gue datengin anak-anak TBN Anak mana Semuanya tuh dipanggil sama diwa Masih gue Diam-diam-diam temen gue Masih di depan Masih gue gitu-gituin Maksudnya kita seru-seruan aja bro Maksudnya nolak feeling aja ya kan Gitu sih Oke thank you mas DJ ya Sip Thank you mas Step Step